Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Abbasafwan, sahabat petir Dimanapun berada Salam petir, jeder, jeder, jeder Memang kalau sudah jeder Bedebar jantung hati itu, beda ya Hari ini saya masih kumpul Dengan teman-teman juga, pembahasan hari ini Saya ingin bincang-bincang dengan teman-teman Masalah KYC Masal yang bulak-balik Berulang-ulang tertunda Kita coba singgung ke teman-teman kita Apa pendapat teman-teman kita Karena mereka sehari-hari buka handphone Cari portim, cari informasi ini luar biasa Mas Darso, saya mau tanya ini Kenapa KYC Masal tertunda terus? Saya pikir memang gini Kalau tertunda sih sebenarnya sih Enggak lah, hanya memang persiapannya Mungkin belum matang ya Persiapannya yang belum matang ya Khawatir kalau diluncurkan Nanti ada masalah mengganggu ya Untuk aplikasinya KIC itu kan sebenarnya sih sedang berlangsung Di beberapa Kalau setiap negara itu sudah dapat jatahnya Hanya memang Kita sih menunggu KYC Masal itu benar-benar terbuka Dan tidak ada kendala apapun Bisa jadi ketika diuji coba Masih ada mengalami beberapa kendala Kehati-hatian itulah yang menyebabkan Kehati-hatian dari core team ya Karena mungkin masih ada Aplikasi perangkat yang perlu Diperbaikin lagi Informasi data yang perlu dibagusin lagi Nah jadi yang saya lihat dari KYC ini Tanpa kita sadari Ini KYC terus berlangsung Tapi datangnya undangannya orang terorang Pair to pair Tidak semua orang dikasih Tidak dibuka secara massal Tetapi teman-teman Penggali Petir tetap dapat undangan Kenapa? Dari hasil konten-konten yang saya lihat Jawaban-jawaban diskusi Termasuk di chatting-chatting Banyak teman-teman juga yang mendapat undangan Untuk KYC Ya tapi belum dibuka secara umum Nah jadi apalah pendapat Mas Awang ini ya Banyak teman-teman kita menunggu KYC Akhirnya frustasi Kemudian malas melakukan penambangan lagi Begini bah Ada informasi dari core team kemarin Bahwasannya Perangkat kita berbeda-beda Merk HP berbeda-beda Jadi server yang Ada sama core team Itu mulai diperbaikin Karena perangkat kita yang beda-beda ini tadi Nah seperti itu terus Banyaknya Anak-anak Yang Ikut ya Ikut Ikut menambang Di semua Negara Punya peraturan masing-masing Belum punya identitas diri ya Seperti itu Cuma Nikolas berjanji Memang Semua Peserta Semua peserta dari ini Lulus KYC-nya KYC-nya akan lulus Semua ya Nah berarti Mereka tuh harus mempunyai identitas kan Dia harus mempunyai identitas Makanya Ini Di anak-anak inilah sekarang Sama HP yang kita Sekarang beda-beda Ini yang membuat core team Terus melanjutkan proyek ini Memperbaruinya Dengan sistem mereka nanti Yang terbaik lah Jadi kita tanya lagi sama Suhu Suhu Seandainya satu keluarga itu Ada tiga atau empat orang ya Anaknya masih terlalu kecil Dalam arti kata Umur mungkin lapan atau sembilan tahun Identitas belum ada Bisa gak dia gunakan identitas orang tuanya Sejauh dan se Akun kan cuman satu kan Ketentuannya Kalau untuk proses anak-anak Sepertinya masih harus menunggu Menunggu ya Dengan catatan Kalau memang core team Sudah membuat aturan Bagaimana cara mengumpul Data anak-anak Dan Itu pun memang harus Ada pendampingan dari orang tua Ya Jadi kan Kalau yang umum sih Biasa KTP Indonesia KTP Negara luar mungkin ya Passport ID card Dan yang paling umum kan Paling bagus passport ya Nah jadi Terkait dengan anak-anak Kartu pelajar bisa Informasinya Kalau untuk istilah kartu pelajar Belum Ya Akta kelahiran juga belum Belum ya Hanya mungkin ada Hal lain mungkin yang hari ini ya Menurut saya sih masih mungkin ya Mungkin Core team masih menyiapkan Metode apakah yang paling pas Untuk anak-anak Gitu Artinya Tetap saja menambang Karena semua diupayakan Harus loanless nih Iya Artinya dari pihak Pai Network Dari pihak Core team kan Mengupayakan Supaya semuanya lah Bahkan anak-anak semua di kukurta Bakal lulus Hanya Sarat itulah yang mungkin hari ini sedang Digodok mungkin ya Tapi penambangan itu kan sekarang sudah kecil sekali Poinnya itu Oh iya 0,0 sekian Ya bersyukurlah sudah A6 Kalau ini 75 ribu Sudah gak kemana Ini masih 200 ya Terlambat pakai seri yang ikut ini Kemudian kalau ada teman-teman Ya maaf ya Ini mungkin teman-teman Pionir kita Ada yang lugu Ada yang terlalu sibuk Bekerja Dia lupa Tak sempat dia lock up Apa yang akan terjadi Setelah tanggal 14 ini Saya sih punya keyakinan Itu akan terkunci sendiri Secara otomatis Akan terkunci sendiri Sama dengan gini Kita oke deh Nanti terlepas dari Pinetmo Saya juga ikut Nano Byte ya Nano Pest itu Itu kan dikunci Coin kita Apa namanya Token kita itu dikunci Dan kita ketika dikunci Otomatis sama pihak perusahaan Yang gak bisa ngapa-ngapain Akan samalah nanti nasibnya Buat teman-teman yang kelupaan Ketika dia belum atur Lock upnya Dengan istilah Berapa persen Kemudian berapa Pasti otomatis Otomatis terkunci sendiri Bisa 3 tahun ya Kalau 3 tahun Tak akan bisa digunakan Sebelum 3 tahun Meletakkan titik terakhir itu 3 tahun Jadi kalau mereka lupa Secara otomatis Terkunci 3 tahun Jadi waktunya tinggal hari ini Sama besok Hari ini sama besok Jadi kalau Abah Misalnya Ngeshare video ini Hari Selasa Udah terlambat juga Ngabari Harus hari ini ya Harus hari ini Kasian teman-teman Akan saya bantu teman-teman Saya share video ini Kemudian ada gak saran ya Terhadap teman-teman Pionir kita Yang sudah mulai Mengumpulkan Koin Cukup banyak Sudah lock up Kemudian titik jenuh Sudah luar biasa Menunggu QYC Masal Hal apa Sebaiknya yang harus mereka lakukan Ya Sepertinya harus Sabar lah Menunggu ya Gak ada lagi yang Karena kecuali menambang Klipetnya apa lagi Daripada marah-marah Tak menentu Ya kalau boleh Sebeda saran Ya baca-baca informasi Terkait dengan Pionir Network Di Moderator Indonesia Karena disana Banyak hal Ribuan percakapan Bahkan mungkin jutaan Percakapan Anda mudah-mudahan Bisa mendapatkan Pencerahan Di Moderator Indonesia Kalau Indonesia ya Kalau luar ya Ini informasi luar biasa Dari teman-teman Mungkin ada yang tak tahu Dimana letaknya Moderator Indonesia itu Ya di aplikasi Pionir Network Di bagian chat Kalau di klik Dia ada Moderator Indonesia itu Ya disana kan ada Apa namanya Yang katakanlah Kita buka dulu Pionir Network kita Ya tempat klik petir Ambil sudut 3 yang di atas Kita cari chatting Ada kotak Ada kotak chatting disitu Tapi kata kuncinya Kembali lagi Pee Browser Setelah terbuka chat Pilih bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris Nah baru nanti kita tahu Disitu ada dua lagi Keterangan itu Kalau dia di Moderator Kita tak boleh kirim pesan Tak boleh memasukkan Kalimat-kalimat Itu kita hanya Membacanya saja Tapi kalau di chatting Kita bisa membaca Dan kita bisa bertanya Begitu ya kata-kata Suhu ya Awak tanya suhu dulu ya Kalau nggak payah nanti Ini kan Saran ya Jadi teman-teman Kalau misalnya Mau mendapatkan pencerahan Terkait dengan Perkembangan Pionir Network Di Moderator Indonesia itu Banyak info-info yang Menurut saya sih Penting untuk kita pelajari Kalau penting Saya akan katakan Itu sangat penting sekali Tapi yang ditakutin Teman-teman Ya pemain Pionir Network Begitu buka aplikasi Keluarnya bahasa Inggris Jantungnya berdebar-debar Ini macam mana Bacanya Disinilah mungkin Kita sarankan Kepada teman-teman Yang penggali petir Ya Dikopi aja Di chapter aja Kemudian dia dibawa Ke kamus bahasa Inggris Google apa Translate Translate Masukkan Kalau kita Chapter Dalam bahasa Inggris Di Google Translate Ya Di kolom itu Ada gambar foto Klik aja gambar foto Itu Masukkan aplikasi Yang kita copy tadi Itu akan terjemahkan Dengan bahasa Indonesia Jadi rajin-rajinlah Teman-teman Khususnya P-Network Sahabat Petir Buka itu yang namanya P-browser Klik Dan mulai baca satu-satu Kalau ketemu dengan bahasa Inggris Dia di copy Pindahkan ke Google Translate Begitu ya Jangan pernah bosen Jangan pernah berhenti Ikuti terus P-Network Demikian mungkin Info yang dapat kami berikan Salam Petir Jeder Jeder Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi